Sebanyak 175 jamaah calon haji asal Magetan berangkat ke Tanah Suci. Dari Magetan, mereka menuju ke Asrama Haji Surabaya, menginap satu malam dan keesokan harinya berangkat ke Tanah Suci. Ratusan jamaah calon haji asal Magetan nampak bahagia. Setelah dua tahun tertunda, mereka akhirnya bisa berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Pemberangkatan jamaah calon haji tahun 2022 ini dilakukan di Pendopo Suria Geraha Magetan pada Senin Siang. Ada sebanyak 175 jamaah calon haji yang berangkat tahun ini. Tiga di antaranya merupakan pembimbing. Jamaah haji tertua 57 tahun dan jamaah termuda berumur 21 tahun bernama Afyah Hasbiallah asal Kota Magetan. Selasanakan ibadah haji dan dipanggil oleh Allah SWT. Pastinya bahagia sekali apalagi bisa bareng sekeluarga berubah. Memang daftar haji umur berapa? Umur 10 tahun waktu masih kelas sempat SJ. Sempat tertunda dulu ya? Iya, sempat tertunda 2 tahun. Seharusnya saya kan berangkat umur 19, tapi terus akhirnya COVID ini akhirnya berangkat umur 21 ini. Sama siapa aja berangkat? Sama bapak, ibu, sama kakak. Kasih penyelenggara haji dan umroh kemenak Magetan, Jumbarudin mengatakan, semua jamaah bisa berangkat dan dalam kondisi sehat. Jamaah haji dari Magetan untuk tahun ini sejumlah 175 dua orang jamaah itu dari satu pemimbing KPI, satunya pemimbing haji daerah dan tergantung dengan nama BID. Insya Allah kemarin sudah dicek kesehatannya dan sudah mendapatkan, apa namanya, namanya KKJ, Kartu Kesehatan Jamaah Haji. Jamaah haji asal Magetan ini tergabung di Klotera 6, Embarkasi, Surabaya. Mereka berangkat ke Tanah Suci bersama jamaah dari kaupaten lain pada serasa malam. Selama proses pemberangkatan jamaah calon haji, keluarga pengantar berada di luar pagar dan dilarang masuk. Petugas kepolisian dan Satwal VP melakukan penjagaan ketang. M. Ramzi, JTV, Magetan